Intro Serangan Rusia ke Ukraina masih terus terjadi Dalam update terbaru, Jumat 29 Juli 2022 Ukraina mengancam bisa saja menginvasi balik Rusia jika diperlukan Hal ini dikatakan Sekretaris Dewan Kelamanan Nasional Ukraina, Oleksy Danilov Menurutnya Ukraina akan menyerang dari wilayah-wilayah di mana Rusia telah membombardir negeri itu Ditambahkannya, baik presiden atau militer di negaranya sebenarnya memiliki niat yang cukup untuk itu Militernya, tegasnya sudah tahu di mana saja rute pasokan utama pasukan Rusia Jika diperlukan, siapapun di pemerintahan akan bertindak tanpa keraguan dan menyetujui apapun yang perlu untuk menghancurkan objek-objek ini, katanya Di kesempatan sama, ia berujar, sebenarnya 74% serangan Rusia ke Ukraina tidak ada hubungannya dengan infrastruktur militer Ia menyebut Rusia menyerang infrastruktur sipil Selain itu, sekarang Rusia menggunakan rudal yang terbang hanya ke arah Ukraina Jadi Ukraina tidak boleh mengabaikan alarm udara tambahnya lagi Sebelumnya, Ukraina memang kini pancar mendempur balik Rusia Kebakaran besar terjadi di sebuah gepot minyak di distrik Budyonovsky di Republik Rakyat Donetsk yang didukung Rusia Media lokal mengatakan tidak ada korban atau cedera yang dilaporkan sejauh ini Meski begitu, pasukan pendudukan Republik Rakyat Donetsk mengeluarkan foto-foto yang menunjukkan gerbong kereta api terbakar hebat dalam insiden itu Tak hanya di Donetsk, pasukan Ukraina juga telah mengebom sebuah pos pemeriksaan pabean di distrik Setsky di wilayah Bryansk Rusia Menggunakan bahan peledak yang dijatuhkan dari drone kuat koktel Ini terkonfirmasi pula oleh gubernur wilayah tersebut Sebelumnya, serangan Rusia ke Ukraina telah mimetan korban sedikitnya 5.000 orang Di data PBB sebanyak 6 juta warga mengungsi Perinfini 2 Perinfini tersebut Perinfini ke Pul schil Perinfini ke Nerven Corey